Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi menerima penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBK-WBBM dari Menteri Pendayak Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo pada Senin 21 Desember 2020 secara daring. Penghargaan diterima langsung oleh Sekjen MKM Guntur Hamzah dengan didampingi PLT Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono. WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada stakeholders dengan baik, cepat, efektif, dan efisien. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan.